Keputangan yang karya Menyebut hadiraya Idul Fitri 2023, PT Aneka Tambang TBK melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia merilis emas seri hadiah tematik Idul Fitri 1444 Hijriah. Produk emas tematik Idul Fitri 2023 terdiri dari dua kategori yakni kepingan emas batangan berdesain khusus 3 dimensi dengan berat 5 gram dan gift series dengan berat 0,5 gram dan 1 gram. Harga jualnya mengikuti harga emas yang dirilis oleh logam mulia setiap hari. Emas tematik Idul Fitri dilengkapi dengan fitur keamanan berupa mikrotex yakni kode khusus berukuran sangat kecil pada permukaan emas. Kode ini untuk mencegah pemalsuan. Efek pelangi juga tampak pada permukaan emas batangan ketika terkena pantulan cahaya sehingga lebih bernilai estetik. Makanya untuk tahun ini karena emas itu tidak lagi tren ya kami mempersiapkan untuk masyarakat itu sampai dengan selama bulan Ramadhan selama bulan Ramadhan kita akan coba cetak dan kita lihat animo masyarakat kita coba untuk mengikuti. Karena untuk gift series itu memang animo masyarakat terbesar antara 0,5 sampai dengan 1 gram ya. Tapi kalau kawan-kawan yang ingin mohon maaf menyimpan ya untuk kenangan investasi itu akan membeli di gram masih yang tinggi yaitu 5 gram. Jadi kita sediakan semua keinginan masyarakat apa kita ikutin. Indra menjadi salah satu pemburu emas edisi hadiah yang dikeluarkan Antam. Seri yang sudah dimilikinya seperti seri hadiah pernikahan, ulang tahun, dan hari kasih sayang. Indra biasa membeli untuk diberikan kepada orang terkasih. Khusus edisi Ido Fitri tahun ini, Indra berencana membeli 5 sampai 10 buah untuk ukuran 0,5 gram sebagai hemper selebaran. Memberikan emas sebagai hemper selebaran dinilai akan lebih berguna bagi si penerima sebagai investasi untuk jangka panjang dibandingkan memberikan uang. Awarded karena Antam itu bagus banget ya produknya. Itu kan sudah sertifikat LBMI, terus harganya juga dijual kembalian juga tinggi. Jadi sangat-sangat awarded sekali sih. Saya menarik, sangat tertarik untuk beli emas Indra Fitri dari Antam untuk sebagai gift atau hemper selebaran. Sangat menarik sekali ya untuk para pembeli, terutama untuk kita kan mau lebaran kan, pasti untuk hadiah, untuk souvenir, seperti itu. Menarik, karena kan nilainya lebih besar, terus variannya juga lebih banyak, terus warnanya juga kan menarik seperti itu, daripada kita kasih ampun misalnya uang. Iya, cepat habis kalau itu bisa disimpan lebih lama dan nantinya buat mereka kan buat jangka panjang. Selama bulan Ramadan, Antam akan memproduksi produk emas tematik ini mengikuti animo dari konsumen. Namun, bila melihat dari penjualan pada seri Idul Fitri tahun 2022, minat terbesar berasal dari seri hadiah yakni 0,5 gram dan 1 gram yang masing-masing terjual 2.500 buah. Sedangkan kepingan emas 7 gram berhasil terjual 1.500 buah. Desi Aritonang, Kartika Bagus, Jakarta